Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama saya, saya Dina Ramdan Triana Nah, kali ini saya bakalan Merefill carrier 40 liter dari area outdoor gear Nah, kebetulan untuk si carrier ini Terbaru dari area outdoor gear juga Dan berbahan ultralight ya teman-teman Nah, untuk carriernya apa Ada di samping saya ya teman-teman Dan sekarang ini ada yang sama saya dipakai juga ya Nah, buat teman-teman yang belum subscribe channel saya Silahkan subscribe dulu channelnya Biar nggak ketinggalan informasi-informasi menarik Yang bakalan saya kasih ke teman-teman Dan buat teman-teman yang sudah subscribe channel saya Saya ucapkan terima kasih banyak Karena dukungan Anda saya bisa tetap memberikan informasi-informasi Tentang barang-barang dari area outdoor gear Nah, sekarang kita bakalan langsung aja nih ada apa aja Di carrier terbaru dari area outdoor gear yang berkapasitas 40 liter ini Nah, biasanya kalau carrier dengan kapasitas 40 liter ini Biasanya dipakai dan diperuntukkan untuk Camp yang 1-2 hari ya teman-teman Dan kalau untuk sampai 3-4 hari bisa Nah, untuk sampai di 3-4 hari teman-teman Sebenarnya masih bisa menggunakan carrier kapasitas 40 liter Asalkan barang-barang yang dibawa sama teman-teman itu Berbahan ultralight ya teman-teman Jadi berukurannya kecil dan ringan juga Karena dengan kapasitas 40 liter ini Dipastikan barang bawaan Kalau yang konvensional itu bakalan Nggak bakalan cukup banyak Tapi kalau dengan barang-barang yang ultralight Itu bakalan cukup banget ya teman-teman Kita langsung aja ke pembahasannya ya Nah, untuk si carrier ini Nah, ini bentuknya ya teman-teman Nah, ini bentuknya Bagian belakang Bagian pinggir Ada apa aja Nah, untuk yang pertama ya teman-teman Ini di bagian depan ini Ada saku ya Ada saku di bagian depan Nah, di sebelah sini teman-teman Nah, ini ada saku ya Untuk si carrier roller 40 liter Nah, di sini disediakan beberapa organizer juga Jadi memungkinkan teman-teman Barang-barang yang teman-teman bawa itu Tetap rapi dan terorganisir ya Terus ada apa lagi nih di bagian depan Nah, untuk di bagian depan Di sini seperti biasa Ada tempat untuk kita menyimpan tracking pole ya teman-teman Nah, di sini ada Di kiri kanan ada Dan untuk di bagian bawah Nah, di bagian sini Di sini nggak ada quick accessnya ya teman-teman Untuk si series roller 40 liter Kita langsung ke bagian sebelah kanan Nah, untuk di bagian sebelah kanan sini Ada saku di bagian samping Nah, ini berbahan mesh ya Puring Mesh Nah, dan ada Dua tali kompresi di atas dan di bawah Ini untuk yang di bagian sebelah kanan ya teman-teman Dan untuk di bagian sebelah kiri Sama Untuk di bagian sebelah kiri Nah, di sini ada saku juga Nah, namun untuk yang di sebelah kiri ini Untuk penyimpanannya sama Bahannya mesh juga Tapi di bagian sini dikasih resleting ya Dikasih resleting untuk penguncinya Terus dikasih strap Kompresi atas dan bawah Terus ada Wiss Ada Lubang untuk mengeluarkan Selang water blader Oke, nah untuk tipe pengunciannya Ini modelnya kayak model-model dry bag ya Nah, di sini ada pengunci lagi ya teman-teman Di sini ada pengunci Ini untuk mengamanin area atas ya teman-teman Kita buka Di sini ada bakal juga untuk penutupnya teman-teman Nah, ini modelannya modelan kayak dry bag ya teman-teman Di sini ada pengamannya lagi Penutup pengamannya pakai resleting juga Nah, jadi teman-teman nggak usah khawatir Jika barang bawaannya bakalan keluar Karena di sini dipakai resleting juga Nah, untuk di bagian atas Di bagian top lid Biasanya ada top lidnya ya Series carrier itu Nah, namun untuk si Series roller ini Di bagian atasnya nggak ada top lidnya teman-teman Jadi kayak yang tadi saya tunjukin Jadi penutupnya itu udah kayak dry bag Dilipat Terus di Kasih pengunci Dikasih bakal sebelah sini Kiri dan kanan Terus dikasih ekstra pengunci juga Nah, di bagian belakang yang Langsung dikaitkan ke area di bagian depan ini ya teman-teman Ini buat pengucinya Pengaman juga Dan untuk ketinggian Si bagian atasnya ini Bisa disesuaikan dengan barang bawaan Yang bakalan teman-teman masukin ke Si carrier 40 liter ini Kita lanjut ke bagian belakang Dari si carrier roller 40 liter Oke, sebentar Untuk di bagian belakang Nah, ini untuk di bagian belakang dari Carrier 40 liter ini ya teman-teman Nah Nah, ini dikasih Back systemnya itu Dikasih Jala ya Di sini Puring teman-teman Nah, untuk di bagian dalamnya ini Ini sepon Sepon Jadi, bakalan tetap nyaman Ketika teman-teman bawa Barang Yang cukup berat di carrier ini Bakalan tetap nyaman Dan sirkulasi udaranya pun Bakalan tetap Terjaga Nah, karena di sini Dia dikasih Puring dan dikasih Penyangga-penyangga busa gini Jadi, sirkulasi udara yang Ada di bagian punggung Itu bakalan tersirkulasi Dengan baik ya teman-teman Nah, untuk di bagian Area pinggang Ini area pinggang Ini dikasih busa lumayan cukup tebal ya Nah, ini lumayan cukup tebal Dan untuk di bagian hip belt Busa hip beltnya ini dikasih busa Tidak terlalu tebal ya teman-teman Nah, ini tidak terlalu tebal Tapi masih bisa menahan Gesekan antara tas dan Si pinggang ya teman-teman Untuk di bagian hip belt Kiri dan kanan Dikasih pocket Nah, dikasih saku juga teman-teman Dikasih saku juga Kiri-kanan Bahannya puring teman-teman Nah, memungkinkan teman-teman Bahwa makanan-makanan kecil Atau barang-barang kecil Yang urgent Yang pengen cepat-cepat dikeluarkan Teman-teman bisa Menyimpannya di Area hip beltnya ini ya teman-teman Untuk di bagian Strap holder Nah, di bagian Strap shoulder teman-teman Maaf Nah, ini Nggak dikasih Busa terlalu tebal Busanya nggak terlalu tebal Tapi lumayan Untuk menahan beban Di area shoulder Di area Bahu ya teman-teman Terus dikasih Strap stabilizer teman-teman Nah, dikasih Strap stabilizer disini Dan dikasih Fluid juga Di buckle ya Nah, ini fluid ya teman-teman Jadi dalam keadaan darurat Teman-teman bisa gunain Si fluid ini Teman-teman Nah, untuk bentuknya ya Untuk harganya Teman-teman Ini dibanderol dengan harga 695 ribu Teman-teman udah bisa dapetin Carrier 40 liter Dari area outdoor gear Nah Buat teman-teman yang lagi Nyari semi carrier Atau carrier 40 liter Dari area outdoor gear Ini bisa jadi salah satu Referensi dari area outdoor gear Yang lagi cari Carrier 40 liter Dari area outdoor gear Nah Terus untuk warnanya Ada apa aja nih Untuk warna dari si carrier roller 40 liter ini Ini ada warna hitam Terus ada warna Warna hijau Terus ada warna toska Teman-teman yang mau dapetin Carrier 40 liter ini Teman-teman bisa langsung deh Ke area store terdekat Di kotak kalian Atau ke marketplace Marketplace Kesayangan kalian Nah Buat teman-teman Misalkan penasaran Pengen ngeliat Ketika Carrier Roller ini Digendong Dipakai Saya bakalan menunjukin Sebentar Nah ini untuk Setelah saya pakai ya Si carriernya Ini tinggi saya 175 Ini posisi Bagian Torso nya ya Nah Jadi ketika teman-teman Si bagian Hip belt nya ini Kita pakai Kita Rekatkan Kita dipakai Nah Yang saya rasain Si Bebannya itu Kebagi Sama yang di bagian Pinggang ini ya Di bagian hip belt ini Jadi ngerasa nyaman Ini saya tinggi 175 Nah ini posisi Ketika saya pakai Si roller 40 liter Teman-teman Jadi buat teman-teman Teman-teman yang Lagi cari Ini kebetulan Lagi cari Buat melengkapi Tas ultralight Dari Area outdoor gear Buat Melengkapi Pendakian Teman-teman Ini bisa jadi Bahan referensi Dari Area outdoor gear Untuk Teman-teman Yang Lagi Mumpulin Barang-barang Pendakian Berjenis Ultralight Oke Masih Nyaman Ini belum diisi Full ya Teman-teman Jadi kalau Ketika teman-teman Memakai Carrier Ukuran Kecil Ukuran 40 liter Kalau Memakai Barang-barang Ultralight Itu masih Oke Bisa Melakukan Perjalanan Sampai Empat hari Maksimal Empat hari Kalau Barang-barangnya Yang Teman-teman Bawa Itu berbahan Konvensional Belum Ultralight Tidak Disarankan Untuk Memakai Carrier Berukuran Kecil Dikarenakan Barang-barang Yang teman-teman Bawa Bakalan Gak Bakalan Masuk Gak Bakalan Cukup Untuk Perjalanan Sampai Empat Hari Kalau Teman-teman Emang Sudah Memiliki Barang-barang Ultralight Seperti Kompor Tenda Terus Sleeping bag Terus Jacket Ultralight Nah Ini Bisa Jadi Rekomendasi Teman-teman Untuk Menambah Koleksi Barang-barang Ultralight Nah Mungkin Teman-teman Yang Kepengen Banget Dapetin Carrier Ini Teman-teman Boleh Langsung Ke Arestore Terdekat Di kota Kalian Atau Ke Marketplace Marketplace Kesayangan Kalian Buat Teman-teman Yang Ada Di Sekitaran Bandung Khususnya Area Buah Batu Teman-teman Boleh Langsung Merapat Ke Arestore Buah Batu Jalan Buah Batu Nomor 168 Bandung Buat Kepengen Pembelian Online Lagi Banyak Kerjaan Ataupun Lagi Mager Teman-teman Bisa Chat Di Instagram Arestore Buah Batu Atau Nanti Bakalan Saya Sematkan Linknya Link Instagram Dan Link Shopee Dari Arey Outdoor Gear Official Mungkin Cukup Sekian Dulu Review Singkat Carrier 40 Beter Dari Arey Outdoor Gear Series Roller Kalau Ada Pertanyaan Atau Ada Yang Mau Ditambahkan Dari Yang Saya Review Tadi Tinggal Tinggal In Ajah Di Kolom Komentar Mari Kita Berdiskusi Mari Kita Belajar Bersama Sama Jika Ada Kekurangan Saya Mohon Maaf Jika Ada Kata-kata Yang Kurang Berkenan Mohon Dimaafkan Mungkin Cukup Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Lestari